Intinya, kami tidak berkaitan dengan visi, misi, dan anggaran ini, tapi saya belum melihat dengan jelas kaitan tugas dan kewenangan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Salah satu tugas yang paling penting itu adalah menjaga, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan juga fungsi penegakan hukum. Maksudnya, anggaran yang diusulkan itu berkaitan dengan ini, yaitu bahwa lebih sederhananya. Bagaimana tugas polisi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum kalau SDM-nya tidak mumpuni, SDM-nya tidak berkualitas, SDM-nya tidak cukup secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, kalaupun SDM-nya hebat-hebat semua dan sudah cukup jumlahnya, maka fungsi ini pun tidak bisa dijalankan kalau anggarannya tidak ada. Ya, maka saya tidak tahu kalau di daerah maju seperti di Pulau Jawa ini, Pak Ketua, tapi di daerah-daerah terpencil seperti saya, Pak Wakabung. Saya sungguh prihatin dengan teman-teman yang kerja di polsek-polsek di tingkat kecamatan. Hidupnya susah, hidupnya susah. Rumahnya, dari kadang-kadang kita ini ngomong rumah layak huni untuk masyarakat, polsek itu sangat tidak layak huni, Pak. Sangat tidak layak huni. Lalu, kita dikasih tugas, mereka dikasih tugas tentang undabat yang luar biasa. Ya, tidak aneh kalau kemudian muncul cerita kisah-kisah anggota kita di tingkat bawah. Oleh sebab itu, kalau saya membaca postur anggaran ini, saya kok pesimis ini, wah nasib teman-teman di polsek ini seperti apa. Sebab ini nanti akan ada efeknya dengan soal tugas utama tadi, menjaga ketertiban masyarakat dan fungsi penegakan hukum itu sebagai penegak hukum. Bagaimana itu dijalankan kalau ini tidak dipenuhi? Saya membaca ini tadi, Pak, saya kok tidak ketemu itu, di mana ya nyambungnya. Yang kedua, Pak Kapolri, fungsi penegakan hukum. Ini juga penting. Saya kasih contoh kecil saja. Ketika kami melakukan kunjungan kerja ke daerah, salah satu keluhan yang disampaikan kepada kami adalah kesulitan biaya ketika aparat kepolisian diminta untuk menjaga, menegakkan hukum terkait dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama eksekusi kasus-kasus tanah. Banyak putusan mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap, yang tidak bisa dieksekusi. Karena tanahnya dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Kalau tugas polisi itu adalah menegakkan hukum, mestinya tidak ada keluhan suami. Jadi, keadilan yang kita peroleh ini adalah keadilan di atas kertas. Mengapa di atas kertas? Karena aparat kepolisian tidak bisa melaksanakan ini akibat biaya tidak ada. Keluhan, Pak. Bukan karena ketua umum saya, Menteri ATR, BPN, Pak Kedua. Bukan, tapi apalagi karena itu. Jadi, banyak keluhan yang kami dapatkan. Eksekusi tanah tidak bisa jalan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mahkamah agung tidak bisa jalan. Karena pengamanannya tidak bisa, dijamin akibat tidak adanya biaya. Lebih celaka lagi, Pak Kedua. Ternyata kesulitan eksekusi akibat teman-teman kita juga. Teman-teman kita juga yang jadi backing. Jadi, kadang-kadang pernah dulu, kali-kali lalu gini, Satgas Mafia Tanah ini. Ya, mohon maaf, Pak. Anggota-anggota kita juga yang jadi bagian dari Mafia Tanah ini. Mohon maaf. Kalau Bapak Kapolri atau Wakap Kapolri mau. Minta untuk saya tunjukkan di mana tempatnya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Malah, ada lagi. Tanah, Tanah ini, menangnya sudah, pengugat sudah menang. Putusan mahkamah agung berkekuatan hukum tetap, bolak-balik itu. Gagal di eksekusi. Keluar teman-teman polisi, eh ada lagi yang baju lain masuk. Jadi, bukannya melindungi menegakkan hukum, tapi membuat hukum tidak berdaya di mata kekuasaan itu. Itu yang terjadi ya. Saya mohon Bapak Pak Kapolri, tolong disiapkan anggaran khusus untuk tugas pengamanan eksekusi tanah ini. supaya keadilan benar-benar menjadi sesuatu yang nyata bagi mereka yang mencari keadilan. Maaf, di dalam ini saya tidak menemukan itu. Padahal tugasnya menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi, masyarakat yang menguasai tanah tanpa hak, mestinya harus ditetipkan, bukan malah dibela.